Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa kembali di channel Jimmy ID Channel pembelajaran kimia Belajar kimia berbicara Hari ini kita akan mempelajari Pembahasan soal-soal Thermo kimia Materi kelas 11 Semester 1 Pada 6 ini Masih ada 10 soal yang akan kita Bahas Jangan lupa Video terbaru dari channel Jimmy ID Kita mulai Nomor 51 Kalor yang diserap atau dilepas Apabila 1 mol senyawa teruai Menjadi unsur-unsurnya Disebut A. Kalor reaksi B. Kalor pembentukan C. Kalor perutayan D. Kalor netralisasi E. Kalor ionisasi Banyak adalah yang C. Kalor pengurian Atau entalpi pengurian Atau panas pengurian Adalah kalor yang diserap Atau dibebaskan Pada pengurian 1 mol senyawa Selanjutnya Nomor 52 Diketahui reaksi Gas H2 dan Br2 Menjadi HBr Mengetahatnya Min 72 Kujul Untuk menguraikan 11,2 liter gas HBr Pada keadaan STP Menjadi A2 Dan gas Br2 Diperlukan Kalor sebesar Kita ikut Kita tuliskan Ini reaksinya Pengurian Kembali HBr Untuk menguraikan 1 mol HBr Sampingat 36 Kujul Nah Ini Kalau untuk menguraikan 11,2 Kita ketika Pada keadaan STP Kita buat V per 22,4 Jadi 0,5 0 Sehingga Gas H2 yang diperlukan Ini Min 72 Dikalikan 0,72 Per 1 mol 0,5 A2 Legat 0,6 Terakhir Lepas 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 Kalian Nomor 53 Reaksi Pembakaran Adalah A Reaksi Yang cepat Antara Bahan bakar Dengan Oksigen Yang disetai Terjadinya Api Reaksi Yang menghasilkan Api Reaksi Yang menghasilkan Bumi Reaksi Yang menghasilkan Cahaya E Semua Jawaban Reaksi Pembakaran Adalah Reaksi Yang cepat Antara Bahan bakar Dengan Oksigen Yang disetai Api Selain Energi Panas Pembakaran Ada juga Yang menghasilkan Energi Bunyi Dan Energi Cahaya Yang Kembang Api Dan E Nomor 54 Diketahui Delta HF CH4 Min 74 80 J Delta HF H2O Min 24 1 80 J Delta HF CO2 Min 38 393 50 J Banyak gas CH4 Yang harus Dibakar Agar Kalor Yang dihasilkan Dapat Menaikan Suhu 100 Gram Air Dari 50 Derajat Delta Deregim Dari 100 Derajat Delta Adalah Lalu Yaitu Sama Jadi Yang diputuskan Ini I MC Delta T Berikutnya I Nya 1000 100 K Dari 55 Dua C Danya Perubahan Jonya Dari 50 Dari 100 Ini Ketemu kalornya 2.210.000 Atau Joule Kita jadikan kilojoule menjadi 21 Delta-nya Min I Atau Min 2 Ini kita hitung Diltak F Kodok Diltak F Yang kan Diltak F Diltak F Diltak F A2O Min Diltak F Yang 4 Plus 0 Ini adalah Sekin Kita Diltak F Ini Kodok Dikulangi Hasil Kita masukkan Angka-angka Di sini Hingga Ketemu Diltak F Min 803,3 sehingga dari sini banyaknya gas CH3 yang harus dipakar disini min 21 per min 802 0,0 0,0 0,017 0 sehingga untuk menghitung masanya mol kali MR 0,480 gram nomor 55 sebuah kristal KNO3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian didatasi dengan air pada dasar tabung reaksi rasa dingin reaksi ini dapat digolongkan A. exotherm karena energi berpindah dari sistem kelingkungan B. exotherm karena energi berpindah dari lingkungan gasistem C. endotherm energi berpindah dari sistem kelingkungan D. endotherm energi berpindah dari lingkungan gasistem E. endotherm energi tidak berpindah Nah, NO3 ketika dimasukkan dalam air Ada sistem tabung lingkungan Dasar tabung merasa dingin berarti terjadi penerapan yang terjadi oleh sistem dari lingkungan Atau ada yang memindah dari lingkungan ke sistem Atau mengindah daerah usaha bajelah yang do 56 Kita perhatikan reaksi propana Dari persamaan reaksi di atas Manakah reaksi yang menghasilkan kalor yang lebih banyak Kita lihat Reaksi yang menghasilkan kalor lebih banyak adalah reaksi yang pertama Kita lihat pada proponentalkinya Ini kita bisa melihat dari dil A Hanya seperti ini Min 2, 2, 18, 7 Di mana pada reaksi 1 terjadi reaksi propana sempurna Sehingga yang tergantikan lebih banyak Hasil pembakaran bahan bakar bensin yang tidak sempurna dapat mengaktifkan penerapan udara Gas CO berbahaya bagi manusia Sebab gas CO mengeludah perikat oleh hemoglobin daripada gas bakar bensin 58 Pada pembakaran 570 gram iso-oktana Salah satu komponen yang ada dalam udara Pada keadaan standar dibebaskan kalor sebesar 27.500 kJ Berapa delta HC yang dihasilkan pada pembakaran iso-oktana Kita hitung Masa per ml 570 per 114 Untuk 1 mol C8H18 C8H18 C8HC Jika kapur tohor dilakukan dalam air Akan menghasilkan panas Pernyataan yang tepat untuk hal ini adalah Ini Kita akan pandai Entalpi sistem berkurang Jelasannya adalah Kapur tohor atau CAO Dibunakan untuk melabur rumah Agar tampak putih bersih Sebelum kapur dipakai terlebih dahulu Dicampur dengan air Dan terjadi reaksi yang disatai panas Apakah reaksi ini exotherm atau endotherm? Bagaimana perubahan entalpinya? Nah ini reaksi yang terjadi Oleh karena timbul panas Artinya reaksi tersebut melepaskan kalor Atau reaksinya exotherm Yang menyebabkan entalpi sistem berkurang Ini berarti Kalor hasil reaksi lebih rendah dari koreaksinya Jika reaksi itu dilakukan pada tekanan tetap Dan terbuka Maka kalor yang dilepaskan Menyatakan perubahan entalpinya Artinya Yang positif Nomor 60 Jika arang Atau karbon dibakar dengan oksigen Menjadi gas Karbon dioksida Akan dilepaskan kalor terbesar 393,5 Termo kimia yang benar Berikut ini adalah Perhatikan A, B, C, D, E Jika melepaskan delta H Penilai negatif dan bersamaannya Oke, ini tadi penjelasan dari Pembahasan soal-soal di part ke-6 Materi Rasa 11 semester 1 Termo kimia Bila ada hal yang kurang jelas Kurang paham Bisa dituliskan di kolom komentar Jangan lupa Like, Subscribe, Share Dan tekan tombol lonceng Agar mudah menonton video terbaru Dari channel Jimmy ID Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, Subscribe, Jangan lupa Klik-klik-likan Klik-likan video terbaru Dari channel Jimmy ID Klik-klikan video terbaru